Allahu 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 Teman-teman sekalian kita melanjutkan tentang masalah framing Jadi sudah saya sampaikan bahwa ketika satu berita itu disampaikan Ada satu angle yang diinginkan oleh orang yang memberitakan Agar orang itu memahami satu berita itu berdasarkan angle yang dia sampaikan Berdasarkan sudut yang dia sampaikan Dan berdasarkan frame yang dia buat Jadi kalau taruhlah misalnya ada pemandangan segini Lalu kemudian framenya segini maka orang itu tidak dipersilakan untuk melihat secara utuh Tapi melihat hanya frame yang dia sediakan Nah inilah namanya framing dalam dunia pemberitaan Misalnya seperti apa? Sudah saya sampaikan misalnya Ketika pelakunya seorang muslim biasanya kata-kata yang dibuat untuk framing tadi Misalnya contoh disjihad misalnya Disteror attack misalnya dan sebagainya Berarti ketika muslim yang melakukan maka disampaikan dengan jihad, dengan teror Sehingga frame di kepala orang ketika melihat sesuatu berita Ketika melihat seorang muslim maka frame yang terdapat adalah Bahwa pelakunya kalau muslim pasti melakukan teror, pasti melakukan jihad Hasil daripada framing ini Ketika seseorang melihat orang yang berjenggot Ketika melihat orang muslim maka dia langsung takut Kenapa? Karena langsung terpikir referensi-referensi yang sudah pernah dia dapat Bahwa yang pelaku terorisme itu berjenggot Bahwa pelaku jihad itu adalah orang yang muslim Dan dia pelakunya misalnya yang brutal-brutal Penembakan orang, pembantaian orang dan sebagainya Itu dinisbatkan kepada muslim Misalnya contoh, kalau anda lihat lagi film-film di Hollywood misalnya Pelaku-pelaku teror itu pasti yang berjenggot dan pasti muslim Maka wajar ketika ada orang dengar azan dia langsung takut Kenapa? Oh ini nanti sebentar lagi ada pelaku teror Misalnya contoh lagi, sudah diadakan sebuah sosial eksperimen misalnya Ketika seseorang itu misalnya ada di jalan gitu kan ya Di tempat umum tiba-tiba ada orang bilang Allahu Akbar! Oh langsung takut Nah seolah-olah sebentar lagi ada boom yang mau meledak gitu ya Nah ini adalah framing juga Jadi framing ini adalah sesuatu yang ditekankan terus-menerus dalam kepala seseorang Hingga kepala seseorang itu dipenuhi dengan referensi-referensi tertentu Hingga dia akan otomatis menebak sesuatu itu dari referensi-referensi yang masuk Misal contoh, teman-teman yang lahir tahun 80-an atau tahun 90-an awal Ketika dikatakan begini, pasti punya efek yang sama Apapun makanannya, minumannya, titik-titik-titik Nah pasti akan muncul sesuatu yang sama Itu maksudnya framing Referensi-referensi yang masuk Sehingga akan menghasilkan otomatisasi kira-kira kita akan mikir seperti apa Nah ini yang saya sampaikan tidak adil sekali Kenapa sih setiap kali ada peristiwa yang tidak baik Pasti selalu dikaitkan dengan Islam Setiap kali ada suatu peristiwa yang tidak enak Pasti seolah-olah yang bertanggung jawab adalah Islam Ketika ada seorang pelaku kriminal masuk kemudian ke pengadilan Langsung tiba-tiba bajunya berubah Jadi pakai kerudung warna hitam, pakai cadar kalau perlu Dan laki-lakinya pakai koko warna putih dan pakai peci Seolah-olah setiap pelaku itu adalah seorang muslim yang taat Seolah-olah begitu Kenapa sih ketika digerebek seorang rumah teroris Kemudian yang disampaikan sebagai barang bukti disitu Ada siroh sahabat Ada misalnya contoh apa namanya Tafsir Al-Quran Ada kemudian buku-buku tentang Islam Lalu apa yang ingin disampaikan dari sana Yang disorot adalah sajadahnya Yang disorot adalah gambar kaabahnya Apakah yang ingin disampaikan disitu Framing yang ingin disampaikan disitu adalah Setiap teroris seolah-olah memahami Islam Persis seperti berita yang baru saja kita dapatkan itu Pelaku penghinaan terhadap ibu negara Mempunyai bendera Hizbut Tahrir di dalam rumahnya Ini juga framing juga Walaupun framingnya salah mereka tidak peduli Walaupun framingnya banyak sekali kegagalan logika Mereka tidak jadi soal Kenapa? Yang penting framing dulu Yang penting menampilkan dulu stigmatisasinya Mengenai benar atau tidaknya Mengenai terbukti atau tidaknya Mengenai logika yang sangat fatal sekali kesalahannya Mereka tidak peduli Yang penting di framing dulu Yang penting disampaikan dulu Sehingga masyarakat seolah-olah kemudian memahami itu apa adanya Sehingga masyarakat apa yang diinginkan dari situ Masyarakat takut kepada Hizbut Tahrir Masyarakat takut terhadap bendera Tauhid Mereka takut terhadap kalimat Tauhidnya sendiri Masya Allah Padahal yang menangkap mungkin juga bersyahadat Dan dia harusnya tahu bahwa itu adalah syahadat Dia yang tidak ada hubungannya sama sekali Dengan kelakuan-kelakuan buruk yang dilakukan Yang ditangkap itu Nah harusnya itu yang dimengerti Nah kembali lagi ke masalah framing Framing ini menjadi sangat berbahaya Apabila dilakukan untuk sesuatu yang jahat Misalnya seperti tadi Seolah-olah Islam bertanggung jawab Atas seluruh perbuatan-perbuatan jahat Yang dilakukan oleh seseorang Seolah-olah kemudian Islam yang menginspirasi segala-galanya Padahal disitu banyak kesalahan logika Yang sudah kita bahas Bahwa yang pertama Hizbut Tahrir tidak punya bendera Dan apabila bendera itu diidentikan dengan Hizbut Tahrir Ini salah total Contoh misalnya Bendera Tauhid La ilaha illallah muhammadur rasulullah Adalah benderanya Hizbut Tahrir Hanya karena orang Hizbut Tahrir bawa bendera itu kemana-mana Apakah boleh kita katakan begini Setiap orang Hizbut Tahrir Mengucapkan dua kalimat syahadat Berarti kalau polisi mengucapkan dua kalimat syahadat Maka dia anggota Hizbut Tahrir Kan gak bisa begitu Ini diakibatkan dari silogisme yang salah Silogisme yang salah diakibatkan dari premis yang bermasalah Maka logikanya menjadi salah total Nah itu adalah logical fallacy yang pertama Logical fallacy yang kedua Kemudian kita bisa sampaikan bahwa kalimat Tauhid itu Kemudian dimasukkan dalam berita Untuk apa? Apakah ingin mengatakan bahwa Orang-orang yang melakukan kejahatan itu Ternyata punya kalimat Tauhid Yang ketiga Logical fallacy yang ketiga Seolah-olah Mengesankan Islam adalah Kemudian yang menginspirasi itu Padahal tidak bisa begitu Kita sudah sampaikan bahwa Islam itu dinilai dari konsepnya Bukan dinilai daripada muslimnya Muslimnya itu memiliki banyak kesalahan Tapi Islamnya insya Allah sempurna Dan kita semua tahu itu Dan kita bisa membuktikan itu Dengan kata lain Ketika ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim Tidak seharusnya kemudian framing beritanya dibawa kepada Islam Nah misalnya contoh Framing berita yang betul gimana? Ya ini saja Pelaku, penghina, ibu negara Itu ditangkap oleh polisi Sudah selesai sampai di situ Itu bagus Dan kita hargai itu Lah kenapa? Karena Islam pun tidak mentolerir adanya penghinan terhadap kehormatan seseorang Walaupun dia seorang non-muslim Tidak boleh Itu adalah ajaran Islam Nah tidak boleh di framing seolah-olah Islam yang menginspirasi Jujur dong Adil dong Dalam memberitakan sesuatu Lah kenapa? Karena kalau Anda memberitakan sesuatu Berdasarkan apa yang Anda inginkan Itulah yang dinamakan Anda jahat itu Gitu ya Lalu kemudian yang perlu kita sampaikan lagi teman-teman sekalian Di dunia maya itu Ketika kita berdakwah Memang betul Ketika kita berdakwah itu Kita terikat pada satu aturan-aturan Tidak boleh kemudian seenaknya sendiri Tapi teman-teman sekalian Yang khususnya dari pihak penegak keadilan Mbok ya kemudian harus adil terhadap orang-orang yang ada di dunia maya Jangan ketika pelakunya muslim Lantas kemudian langsung di framing dengan sesuatu yang negatif Tapi apabila pelakunya bukan muslim Seolah-olah banyak sekali alasan Untuk tidak memproses Suatu kasus itu Misal kemarin Ada seseorang yang sudah jelas-jelas menyampaikan Sebelum kita dibunuh Kita harus bunuh duluan Ini bukan lagi ujaran kebencian Tapi sudah ancaman Memprovokasi jelas-jelas Tapi tidak pernah diperlakukan Sebagaimana mestinya Sebagaimana ketika itu Misalnya pelakunya seorang muslim Kita gak bisa bayangkan Apa yang terjadi Apabila itu pelakunya seorang muslim Dan petinggi partai pula Kita gak bisa bayangkan Nah ini adalah kemudian ketidakadilan yang orang lihat sehari-hari Bagaimana ketika kasus kemudian Ada satu kasus Ada orang yang melaporkan Orang yang melaporkan Malah kemudian kena kasus Sedangkan orang yang dilaporkan Ternyata biasa-biasa saja Ini sebuah ketidakadilan Yang terus-menerus kita lihat Yang terus-menerus dilihat oleh umat Yang kemudian Membuncah gitu kan ya Terus-menerus Terus-menerus kemudian Terakumulasi Tertumpu-tumpu Hingga akhirnya kemudian ya Keluar dalam bentuk-bentuk yang mungkin Tidak sesuai Walaupun tadi sudah saya sampaikan Tidak ada alasan Bagi seorang muslim Ketika dia berdakwah Lantas dia melakukan suatu keharaman Gitu ya Jadi ini perlu kemudian Dipertimbangkan pula Maka karena itulah Mbok ya kita harus hadil Kita harus benar-benar jujur Dalam menyampaikan sesuatu Jangan sampai Ketika kita menyampaikan sesuatu Kita inginkan sesuatu yang tidak baik disana Apakah rakyat mau diprovokasi Apakah umat mau diprovokasi dengan itu Seolah-olah bendera tawhid bertanggung jawab Apakah dari pihak kepolisian Menginginkan agar umat ini Takut dengan bendera tawhidnya sendiri Padahal bendera tawhid itu Sekali lagi bukan bendera organisasi manapun Dan tidak boleh diklaim sebagai Bendera organisasi manapun Sebab itu adalah bendera Rasulullah SAW Yang disampaikan kepada kita Berdasarkan hadis yang sahih Salah satunya Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas Bahwa sesungguhnya Panjir Rasulullah SAW Berwarna hitam Dan benderanya Berwarna putih Termaktub di dalamnya Itu syahadat Anda sendiri Itu adalah kalimat tawhid Anda sendiri Kok masa tega-teganya Anda kemudian mendiskreditkan Sehingga orang takut dengan bendera tawhidnya sendiri Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keterangan bagi kita Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan bagi kita Kita doakan Betul bahwa tidak semua orang di dunia ini adalah seperti malaikat Tidak ada orang yang semua sempurna Juga tidak ada orang di dunia ini semuanya seperti syaiton Yang tidak ada kebaikan sama sekali Kita semua manusia Kita punya kemungkinan untuk berbuat salah Kita punya kemungkinan untuk berbuat baik Oleh karena itu Mungkin yang harus ditanamkan Pada umat pada saat ini Termasuk pada para penguasanya Termasuk pada penegak-penegak hukumnya Kita ini manusia Dan berlakulah sebagai manusia Anda tidak pasti benar kok Dan kita pun juga tidak mengklaim sebagai yang paling benar Dan Anda bisa jadi punya salah Dan kita pun pasti punya banyak salah Oleh karena itu mari ngobrol Mari kemudian diskusi Mari kemudian kita budayakan budaya-budaya Indonesia Jangan semua diselesaikan dengan cara framing yang tidak pantas Stigmatisasi buruk terhadap Islam Ini adalah merugikan semuanya Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik Dalam menyampaikan sesuatu Dan dalam menerima sesuatu Dan mudah-mudahan teman-teman di netizen Semakin paham dan semakin dewasa Jangan sampai tertipu dengan stigmatisasi-stigmatisasi jahat semacam ini Framing-framing buruk semacam ini Karena ini adalah justru sesuatu yang salah Tapi juga tidak boleh ketika kita mendakwakan Islam Lantas kita berbuat sesuatu yang di luar aturan Islam Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga bagi kita semua Untuk memperbaiki negeri ini ke depan Menuju negeri yang lebih baik Yang dididai oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!